Peserta upacara merupakan wakil dari masing-masing divisi perusahaan. Tak hanya kostum, mereka juga berias wajah sedemikian rupa agar mirip pahlawan nasional. Seperti Tuan Kuimam Bonjol, Patimura, Pangeran Tasari, hingga Sultan Hasanuddin. Demi tampil maksimal, para peserta mempersiapkan pernak-perniknya selama beberapa hari terakhir. Para pengagum pahlawan nasional ini berharap wujud nasionalisme mereka dapat menginspirasi generasi muda.